5 Pesepak Bola Timnas Indonesia Dari Etnis Tionghoa Tercatat sebanyak 5 pesepak bola keturunan Tionghoa pernah membela Timnas Indonesia. Pertama, Nova Arianto. Nama Nova tak asing bagi pecinta sepak bola nasional. Saat meniti karir di era tahun 2000-an, dia adalah pemain belakang yang tangguh. Pada 2008 hingga 2010, Nova sempat membela Timnas Indonesia sebanyak 12 kali. Kendati hanya 2 tahun, ia pernah mencetak 1 gol. Usai pensiun pada 2015, Nova menimba ilmu sebagai pelatih. Kini, mantan Bek Persib Bandung ini menjadi asisten Shin Tae-yong, pelatih Timnas asal negeri Ginseng itu. Kedua, Tan Leong Hau. Pria kelahiran 26 Juli 1930 ini adalah seorang pemain sepak bola terkenal Indonesia pada era 50-an. Ia dikenal sebagai pemain lini tengah yang perkasa dan ditakuti lawan. Posisinya sebagai gelandang kiri mengharuskan Leong Hau bermain keras untuk merusak formasi lawan. Pada masanya, Tan Leong Hau menjadi pujaan Tim Nasional dan Persija Jakarta. Bahkan, para pendukung Tim Persija memberinya julukan Macen Betawi walaupun ia berasal dari etnis Tionghoa. Ketiga, Tio Him Jiang. Tio bersinar di Timnas Indonesia pada tahun 1950. Sama seperti Tan Leong Hau. Dirinya adalah kompatriot di Timnas Indonesia di ajang Olimpiade dan Turnamen Kemerdekaan di Malaysia. Patut dia cumi jempol adalah pengabdian Tio. Sebab, saat ia masih aktif menjadi pesepak bola, gaji yang diterimanya tak sejalan dengan dedikasinya untuk si kulit bundar tanah air. Keempat, Andang Witarsa. Mungkin nama Andang tak begitu mengkilap saat ia menjadi pesepak bola. Namun, setelah menjadi pelatih, pria telahiran 16 Oktober 1916 itu membuat Timnas Indonesia menjadi tim yang ditakuti. Beberapa prestasi saat ia menjadi pelatih membuktikan bahwa tangan dinginnya begitu moncar. Juara Piala Raja Thailand di 1968, Merdeka Jim 1969, Anniversary Cup 1969, dan Agan Kapakistan adalah prestasi yang ditorekannya. Kelima, Mo Heng Tan. Mo Heng Tan ikut andil di Piala Dunia 1938 saat Indonesia masih bergabung dengan Hindia Belanda. Kendati belum tampil sebagai juara, namatan tetap saja legenda. Sebab, pria yang berposisi sebagai penjaga gawang itu ikut andil di turnamen sekelas Piala Dunia.